hai oke tuh Taman BAC ini udah lama ya bukannya ya udah lama sebenarnya sudah lama sebelum apa belum kovid Oke tuh karena ada kovid tutup terus baru ini udah tepat satu tahun dibuka lagi kelihatan ya teman-teman Nah itu ikannya lagi gigit-gigit kaki ini adalah terapi untuk kaki mungkin teman-teman pengen menikmati wahana disini juga bisa ini merendam kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore atau malam jumpa lagi bernama Cak Samsel di Cak Samsel official YouTube channel nah kali ini saya ngantriin bahso di Musola Taman jadi kurang lengkap rasanya kalau saya datang ke Jombang Taman BAC kalau saya tidak meliput Hai ini lokasinya sangat sejuk sekali temen-temen kalau pengen Hai selfie-selfie disini sangat tersedia sekali untuk memanjakan mata juga hiburan buat anak-anak usia remaja juga dewasa disana ada outbound semacam permainan gitu ya disana bisa seloncuran atau istilah jawanya pelurutan kalau zaman kecilnya saya dulu disini ada wahana-wahana banyak sekali disini juga ada ayunan ini masih diisi perusahaan di kuras katanya disini ada kolam ikan ini juga ada himbawan teman-teman jangan mengambil ikan yang berada di kolam ini ya ini untuk hiasan jadi kita lestarikan dan kita budayakan untuk mentaati ketertiban yang sudah ditentukan ya teman-teman biar menambah indah apabila adik-adik main kesini bisa melihat ikan yang berada disini disini tuh banyak sekali untuk wahana-wahana ya mas kalau disana itu tempat apa mas itu gaji punya kalau pusat itu barat pancing oh ada pemancingan juga oh gitu bukanya biasanya tiap hari atau bagaimana iya tiap hari pak kecuali minggu atau minggu malah lebih minggu tetap pokoknya tiap hari buka oh tiap hari buka dari jam berapa pak jam 7 sampai jam 4 sore oh gitu selain kolam disini wahananya apa aja ada mini zoo ya terus ada taman kelinci juga petik buah ya terus jambu kristal sama belimbing ada kelengkeng juga ada wahana perahu oh gitu taman BAC ini udah lama ya bukanya ya udah lama sebenernya sudah lama sebelum apa sebelum covid udah buka terus karena ada covid terus tutup terus baru ini udah tepat 1 tahun dibuka lagi dari desember tahun lalu sampai sampai sekarang oh gitu maaf kalau bapaknya ini sebagai saya karyawan oh gitu pengatur yang harus jagain aja oh gitu istilahnya untuk kebun bagian sini ya iya untuk penataan oh iya iya siap 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 dengan bapak siapa Aziz saya oh bapak Aziz oke beneran sehat dan sukses ya amin oke terima kasih jadi itu tadi sudah dijelaskan untuk wahana yang berada disini tak kasih lihat ya temen temen kita main kesana ini saya jalan kaki karena sandal saya tak taruh disana tadi saya menghormati bapaknya tadi lagi bersih-bersih ya meskipun pada umumnya kalau masuk kesini tuh gak usah lepas alas gak apa-apa tapi karena saya merhormati itu tadi barusan dibersihin oke bismillah ini ada tulisan PAC ini gasebonya ini gasebonya sangat indah sekali ya untuk pemandangannya disana juga ada petik buah yang disebutin tadi sama bapaknya ya terus disana tadi juga ada wahana-wahana ini ada pemancingan di depan sana dan disini untuk gasebo mungkin bisa berteduh atau mungkin untuk makan-makan dengan keluarga atau mungkin anak saudara atau mungkin orang terdekat bisa pacar bisa istri atau suami begitu ya dan disini tuh sangat indah sekali temen temen selain kita juga di gasebo ini bisa ngobrol-ngobrol dengan keluarga disini kita bisa dimanjain dengan ini kita langsung melihat bagian air disini dibawahnya oke keren sekali mudah-mudahan semakin berkembang ya temen temen oke itu tadi yang dapat saya sampaikan sekarang kita ke berikutnya disini juga ada tempat kayak makan-makan atau pas malam hari ini bagus sekali ini ada hiasan lampu-lampunya disini lampu-lampu hiasan tradisional ini untuk masak-masaknya disini oke keren sekali temen temen kalau mungkin belum pernah ke Taman BAC atau mungkin penasaran bisa langsung ini ya merapat ke lokasinya Taman BAC Jombang ini tempatnya sangat strategis untuk sanak saudara mungkin orang-orang terdekat juga ini tadi saya mengitari kolam ini ya kolam ini kalau untuk tingginya kurang lebih satu meter sekian lah ya enggak sampai dua meter kayaknya jadi kalau untuk bermain-main anak juga bisa dewasa juga bisa mungkin dewasanya juga mungkin umur berapa ya kisarannya ya disini banyak sekali kok untuk wahananya jadi temen temen kalau bukan hanya di kolam ini temen temen juga bisa merasakan keindahan disana ada banyak sekali wahana untuk keindahan alam oke temen temen sembari nungguin pak desa ya pak deso atau lebih familiarnya temen temen kalau tahu channelnya ya mbah so ofisial lagi mandi sembari menunggu mandi saya kasih lihat kita mengitari untuk taman BAC ini ini saya enggak pakai tripod loh ya jadi maaf kalau goyang-goyang kameranya untuk sekedar informasi saja di sini itu indah banget jadi semuanya tak kasih lihat nanti tuh nah disini ada ini ini pohon apa ya anggur mungkin ini lokasi yang disebelah disana tadi ada gazebonya terus disini ada banyak sekali hiburannya ya untuk mini kebun binatang nah ini ada ada kucing ini ada burung juga burungnya antik ini juga ada munyet disini nah ini dia lagi santuy disini disini juga ada burung ini ada burung apa ini ya di bawah di bawah tadi juga ada ini di bawah tadi juga ada ini akuarium besar disini ya temen-temen ini ada akuarium disana masih ada lagi juga ini itu lagi pengurasan untuk kolam yang ini ya dibuat main outbound main kereta-keretaan nah disini juga ada lagi wahana ini dibalut dengan warna-warna lampu kalau malam hari ya ini lorong masuk ini lagi dikuras dan diperbaiki bagian tepinya dalam proses ini nanti lebih bagus lagi daripada biasanya terus kita menuju ke bagian awal temen-temen nah disini ada bagian awalnya disini ada untuk parkir sangat luas sekali nah ini gapuro masuknya terus ini untuk gapuro masuknya ini kemudian kita disambut dengan tulisan tulisan dengan keindahan seperti batu hidup ya ada tulisan banjarsari agro community bumdes banjarsari kooperasi syariah aprunusa amanah mandiri ekwatorindu group nah itu tulisannya nah itu tulisannya kita kasih lihat view nya dari seberang sana ya ini sangat tindak sekali ini ternyata kurang jauh nah ini view nya oke temen-temen ada kurang lebih saya minta maaf jangan lupa subscribe cak samsel official saya akan meliput segala macam tentang apa saja yang lagi viral sem sistem budaya jawa seni tradisional dan lain sebagainya yuk bantu meriahkan budaya kita teman-teman matersuun apabila ada salah ucap atau mungkin kekeliruan dalam sikap saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam matersuun sangat buat temen-temanku semuanya sedulur kuabeh pokoknya jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya biar selalu dapat update video terbaru setelah saya upload ya temen-temen oke telur-telur ku semua subscribe dulu dong biar dapat update nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen kalau mau masuk loketnya lewat sini nah ini untuk masuk loketnya terus kemudian masuknya ke sini ini masih renovasi ya jadi disini ada wahana perahu peraunya disini untuk segeliling segeliling gitu ya untuk wahana mungkin anak-anak dewasa juga oke nah bumdes banjarsari kita disambut kemudian kita masuk setelah kita masuk ke sini kita bisa selvi juga disini ya ini ada untuk temen-temen mungkin suka selvi ini disana juga ada untuk wahana permainan untuk selvi juga oke ini untuk memanjakan mata ini ada akwarium namun akwariumnya masih dalam perbenahan disini juga ada outbound untuk anak-anak mungkin pengen selurutan dan bermain dan bermain disini ya ini untuk melatih skill dan kelihian otak juga tenaga ini ada lorong kemudian pokoknya seru banget disini nanti kalau sudah dibuka kita kasih informasinya temen-temen bermanfaat ya temen-temen nah disini juga ada outbound ini ada selurutan naik lewat sini juga bisa naik lewat sana juga bisa ini juga ada outbound disini kayak semacam dari sana kesini ya jalan 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 kemudian merangkak sampai sini kurang lebih seperti itu ini ada taman kelinci taman kelinci nya disini temen-temen setelah dimanjakan dengan taman kelinci temen-temen juga bisa menikmati wahana yang lainnya jadi kelinci nya itu kayak rumah kecil-kecil itu ya rumah kecil-kecil itu untuk tempat kelinci nya berteduh apabila hujan atau mungkin dia ingin bermesraan dengan pasangannya dia berteduhnya disitu kalau untuk kebun binatang nya bisa melihat disitu nah itu ada burung juga ada monyet ini kita terus masuk ke lorong setelah masuk ke lorong kita disajikan dengan kolam renang nah ini pembangunan kios kios jadi kalau kios itu kalau di rumah saya seperti angkringan atau istilah orang-orang nongkrong ya itu warung kopi kayak gitu ya ini mbaknya ini juga pengunjung sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya